Intro Targetnya dalam 5 tahun ke depan Kita akan hadirkan suatu rencana yang bisa tereksekusi dengan baik Kami berdua Bang Sandi komit untuk menuntaskan di Jakarta selama 5 tahun Drama orang kedua itu topik Matanajo malam ini Saya bersama dengan Gubernur RKI Jakarta Anies Baswedan Yang belum lama ini ditinggal oleh partnernya Sandiaga Uno Karena maju dalam Pilpres 2019 Mas Anies saya ingin kita mendengarkan apa kutipan pernyataan Mas Sandiaga Uno Belum lama ini kita dengarkan cuplikannya Saya tidak pernah berencana Allah yang menakdirkan Saya selalu ya ini kan tawaran pertamanya bukan kepada saya Kepada Pak Anies oleh Pak Prabowo Dan Pak Anies mempertimbangkan berbagai hal ingin berfokus di Jakarta Mas Anies kalau Anda tidak mau maka tawaran itu akan diberikan ke wakil Anda Sandiaga Uno Itu sesuatu yang memang Anda juga ketahui sejak awal Gini saya cerita sedikit ya saya dengan Bang Sandi ini ketemu setiap hari Senin pagi Jadi satu saat di satu Senin pagi Saya ketemu saya sudah yakin saya sampaikan tidak Saya panggil Bang Sandi karena yang pertama kali Karena kita sering ngobrol juga soal ini Dan saya bilang Jadi saya sudah memikirkan banyak hal I think I will stay Saya bilang begitu Dan saya akan kerjakan itu Oke Jadi terus Sandi waktu itu tanya Apa mau saya sampaikan Pak Prabowo? No, no, no Saya akan bilang sendiri sama Pak Prabowo Karena saya juga bisa bicara langsung Nah, ketika pertemuan Itu ternyata benar tanggal 21 Saya barusan lihat kalender 28 Sorry, bukan 21 Betul tanggal 28 Juli Betul yang muncul di sini Pada waktu itu memang Pak Prabowo menyampaikan Kalau misalnya Pak Anies tidak bersedia Maka saya akan undang Pak Sandi Jadi memang prosesnya begitu Jadi Anda baru tahu soal itu ketika duduk bersama dengan Pak Prabowo dan Mas Sandi? Ya, betul Sebelumnya Anda tidak pernah tahu bahwa sesungguhnya cadangannya ini Wakil Anda sendiri? Tidak, dan memang tidak pernah ada diskusi itu Dan saya rasa Pak Prabowo juga tidak pernah memberikan seperti daftar nama 1, 2, 3, 4, 5, tidak Pak Prabowo hanya berdiskusi Dengan saya, diskusi dengan saya Dan tentu dengan yang lain Punya diskusi yang lain yang memang tidak perlu juga saya tahu Anda kaget tidak ketika ternyata setelah Anda menolak yang ditawari justru wakil Anda? Nggak juga Menurut saya memang dalam proses pencalonan ini Tentu ada pertimbangan elektoral Tentu ada pertimbangan politis yang lain-lain yang pasti sudah mempertimbangkan banyak hal Dan saya sendiri merasa bahwa tanggung jawab untuk menuntaskan Jakarta itu kami sampaikan berdua Artinya kalau dua-duanya pergi ya masalah gitu Tapi kalau misalnya Pak Bang Sandi menjalankan tugasnya sebagai bagian dari Beliau kan sedang bernegara hari ini Melaksanakan panggilan untuk ikut di dalam proses pemilihan Maka bagi saya, bagian saya menuntaskan apa yang sudah kita janjikan Jadi reaksi pertama ketika itu biasa saja Biasa saja Walaupun sebelumnya tidak ada mukaddimah dulu begitu pembukaan Atau sebelumnya sudah dengar-dengar juga bahwa ada kemungkinan gitu Bahwa sebagai kader begitu tidak ada Dan apa, Sandi dan saya terbuka ya Kita biasa bicara apa adanya, semuanya Dan terbuka dalam banyak hal lah Dan tidak ada pembicaraan soal ini Dan pada waktu itu juga Menurut saya komitmen dari Bang Sandi ini luar biasa Kenapa? Karena pada saat itu juga ketika kita bicara bertiga Pada saat itu Bang Sandi tanya kepada saya Pak Gup, gimana ada undangan ini? Saya katakan bahwa itu adalah hak politiknya Bang Sandi Dan Bang Sandi bisa akan ambil keputusan Dan pada waktu itu beliau sudah sampaikan Bila sampai disalonkan Maka saya akan mengundurkan diri Kita akan bahas itu nanti lebih jauh Soal bagaimana kemudian juga mencari pendamping Anda yang baru Setelah ada peristiwa politik ini Sebelumnya saya ingin pemirsa juga sama-sama menyaksikan Cuplikan wawancara saya dengan Anda, Mas Anis, dan juga Mas Sandi Ini wawancara sebelum pelantikan Sebelum dilantik Waktu itu bisa wawancara Mas Anis Ini era digitalnya begini ya Semua bisa diputar lagi ya Semua bisa diputar Jadi tidak bisa Politisi akan lebih susah untuk bohong Karena sekarang sudah ada yang merekam Kita lihat apa kata Anis Sandi Sebelum dilantik Kita lihat yang ini Kami berdua akan fokus Jakarta Kami akan kerja mengurusin Jakarta Jadi kami memilih untuk membicarakan Jakarta Karena warga Jakarta memilih kita untuk mengurusin itu Jadi silahkan arena politik nasional dibicarakan para pimpinan partai Dan para pelaku nasional Kami mengurusin Ibu Kota Mas Sandi apakah Anda merasa sentimen yang tadi dilontarkan Atau pernyataan yang dilontarkan Pak Prabowo itu ada dasarnya Kalau menang akan lebih mudah Untuk Pak Prabowo jadi Presiden Saya baru bicara sama Pak Prabowo Setelah terpilih Beliau sampaikan Sekarang tugas kamu di DKI Pastikan bahwa kamu Tidak melenceng daripada apa yang diharapkan oleh warga masyarakat Saya tanya kan mengenai 2019 Ya itu domain partai Jadi kalau karena Sandi bertugas sekarang di DKI Fokus di DKI Dan pastikan bahwa pilihan masyarakat kemarin Itu betul-betul pilihan yang mendatangkan Apa yang diharapkan di warga Jakarta Yaitu Jakarta yang lebih sejahtera Lapan kerja terbuka Itu akan jauh lebih efektif Dan itu yang diharapkan oleh Pak Prabowo Apakah Ketua Umum Partai Anda tidak mengharapkan Anda melakukan kerja-kerja politik lain Untuk memastikan ambisinya menjadi Presiden di 2019 akan lebih mudah? Tidak, sama sekali tidak pernah berbicara mengenai ambisinya menjadi Pilpres Amisinya lebih bagaimana Dia sama-sama sama kita nih Dipikir ini warga sudah menentukan pilihannya Jangan sampai kita mengecewakan warga Jakarta Itu yang selalu dititipkan oleh Pak Prabowo Mas Anies, Anda merasa kepemimpinan Jakarta itu cukup tunggal saja ya? Jadi komitmen itu cukup diwakili oleh satu orang saja? Walaupun yang berjanji dua orang? Ini duit tunggal sebetulnya Jadi kita saling mengisi Dan yang harus disadari Bahwa dalam perjalanan waktu Tentu ada situasi-situasi Dimana kita melihat berbeda dengan apa yang direncanakan Sama kalau kita jalan perjalanan Bawa peta Di peta itu tidak ada pertigaan Ketika jalan di lapangan ternyata ada pertigaan Kita harus mengambil keputusan Mana? Mau sesuai rencana? Atau ternyata ada persimpangan yang tidak pernah diduga sebelumnya? Saya rasa Bang Sandi pun tidak pernah mengira Akan ada persimpangan ini Sama seperti saya juga menghadapi situasi itu Mas Anies, tapi yang jelas tadi kita dengarkan sama-sama Spesifik disebutkan oleh Anda dan juga oleh Mas Sandi di rekaman tadi Pak Prabowo meminta Anda dan Sandiaga Uno berkomitmen untuk Jakarta 5 tahun Tapi kemudian dalam perjalanannya Pak Prabowo juga yang meminta Anda Dan kemudian Sandiaga Uno untuk melanggar komitmen itu Bagaimana memaknainya? Karena itu saya sampaikan kita bagi tugas dah Kalau bagi saya ya Saya jalankan ini Karena itu sebagai pembicaraan Saya pembicaraan bertiga Saya akan jalankan ini Dan saya dari awal sudah katakan bahwa Semua yang saya janjikan Itu semua lewat lisan saya Yang nanti saya harus bertanggung jawabkan Karena itu saya katakan saya akan jalankan ini semua Saya akan tunaikan semua yang menjadi kewajiban Insya Allah sehingga warga Jakarta apapun kondisinya Apapun situasinya semua yang dijanjikan bisa saya laksanakan Karena pada ujungnya pada ujungnya warga Jakarta menginginkan semua rencana itu terlaksana Saya berkomitmen sekarang bahwa dan komitmen ini direkam juga nih sekarang Bahwa insya Allah semua yang akan saya Live ini kita mas disaksikan jutaan orang Mas Anis Saya masih harus menanyakan hal yang ini Bantu saya memahami Karena kemudian saya ingat dulu Ketika Pak Prabowo dan juga Gerindra Ramai mengkritik Pak Jokowi Ketika maju di Pilpres Yang disebutkan itu melanggar komitmen dan sebagainya Bagaimana kemudian sekarang Ketika akhirnya kadernya sendiri yang istilahnya diwakafkan Justru kemudian melakukan hal yang sama yang ketika itu dikritiknya Mungkin begini Kalau kita melihat bahwa Nanti kita bisa diskusikan lebih jauh ya Tentu dengan Bang Sandi dan lain-lain Tapi saya melihat Bahwa kami, saya kalau tidak Ada tetap di situ Tetap melaksanakan tugas-tugas itu Tetap melaksanakan janji itu Kami tidak pergi Kami tidak meninggalkan Jakarta Saya masih tetap berada di situ Dan saya bisa menjawab dengan mata Selevel Kepala tegak Bahwa saya akan lunasi semua yang menjadi janji kita Kita ingin Ingin juga masyarakat menyadari Bahwa seringkali kita membuat rencana Di dalam perjalanan waktu Ketemu dengan kenyataan-kenyataan Di mana kita harus mengubah rencana Tapi yang pasti Rencana kita untuk Jakarta tidak berubah Orangnya bisa jadi berubah Tapi rencananya tidak pernah berubah Dan saya sampaikan kepada semua Seperti dilema yang saya sampaikan tadi Bahwa kepada warga Jakarta Apalagi mereka yang selama ini Menitipkan amanat Itu semua akan ditunaikan Mas Anies, apakah ini artinya Anda akan bergabung Menjadi tim sukses Prabowo Subianto Dan Sandiaga Uno Setelah pariwara Tetap di mata Najwa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih